Bismillahirrahmanirrahim Agar datanya semakin akurat Dengan ini, kami menghadirkan aplikasi pendataan sekolah Sesuai kentutan EMIS 4.0 terbaru dari Kementerian Agama yang didalamnya terdapat data pribadi santri yang sudah diinput Juga data isian tambahan yang harus dilengkapi oleh seluruh santri PPI 31 Bajaran Maka dengan ini, pihak sekolah memohon bantuannya kepada para santri dan orang tua santri Untuk data cek dan recek validasi data Serta melengkapi data tambahan dengan cara mengakses link web aplikasi pendataan Sebelum mengakses aplikasi pendataan Siapkan dulu kartu keluarga terbaru yang sesuai dengan database di Facebook Chatil Akta lahir dan ijasa jenjang sebelumnya Kalau punya kartu KIP, PKH ataupun KKS bisa disiapkan juga Dan untuk upload dokumennya, siapkan scan pasfoto santri Scan kartu keluarga, scan ijasa jenjang sebelumnya, scan akta lahir Dan scan kartu KIP, PKH ataupun KKS di keadaan Setiap file scan tidak boleh lebih dari 1MB Dan file harus dalam bentuk JPEG Untuk melengkapi data melalui aplikasi, langkah yang pertama Silakan akses web PPI 31 melalui MAPersis31banjaran.skh.id Lalu, arahkan atau sorot kursor ke bagian SIM pendataan Dan akan muncul pilihan sebagai berikut Pilih menu pendataan sesuai jenjang masing-masing Kalau sampingnya jenjang MTS atau Madrasa Sanawiyah Pilih menu pendataan MTS Begitupun untuk MK Setelah memilih jenjang, maka akan diarahkan ke halaman pendataan Seperti yang terlihat pada gambar Pada tampilan halaman aplikasi pendataan Terdapat kolom login siswa Lalu, masukkan NISN atau nomor induk siswa nasional Dan passwordnya adalah password e-learning Madrasa Kalau tidak punya atau lupa password e-learning Silakan hubungi WhatsApp hotline PPI 31 Dengan mengirimkan NISN dan tunggu balasan berupa password Jika sudah mendapatkan NISN dan password Silakan lakukan login dengan klik masuk pada aplikasi SIDADI Langkah selanjutnya, setelah berhasil login atau masuk Akan muncul tampilan awal yang di dalamnya terdapat menu edit data Dan upload dokumen Pada menu ini, terdapat data diri masing-masing Dan di menu upload dokumen Terdapat menu untuk mengirimkan berkas dokumen Berupa file scan yang sudah sebelumnya dipersiapkan Di antaranya adalah kartu keluarga terbaru Akta lahir Ijasa jenjang sebelumnya Pas foto santri Dan jika memiliki kartu KIP, PKH, dan KKS Silakan dipersiapkan Proses scan berkas dapat menggunakan scanner Atau dengan aplikasi scan yang terdapat di HP masing-masing Asalkan berkas dapat terbaca dengan jelas Sampai garis tepi dokumen File berbentuk JPEG Dan kapasitas file scan berkas Tidak boleh melebihi dari 1 MB Pada menu edit data Silakan cek data terlebih dahulu Dan lengkapi disesuaikan dengan kartu keluarga terbaru Seperti nama, nomor indokopendudukan, tempat lahir, tanggal lahir Ini sekelamin dari data santri, ayah, dan ibu Nomor indokopendudukan jumlahnya harus 16 digit Untuk update pendataan sekarang Mengacu ke kartu keluarga terbaru yang datanya tidak keliru Kalau ada yang keliru penulisan Atau ada yang kosong Silakan perbaiki dan lengkapi Kalau data kartu keluarga terdapat kesalahan Tidak sesuai dengan akta dan ijasa Diharuskan memperbaiki kartu keluarganya Ke dinas kependudukan di kecamatan masing-masing Agar dapat diperbaiki dan diperbarui Ke sistem database atau warehouse kependudukan pusat Terima kasih telah menonton! 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 Jika perbaikan data sudah lengkap dan berhasil mengupload berkas yang dibutuhkan, Santri harus melakukan konfirmasi dengan mengisi list daftar Santri di grup WhatsApp kelas masing-masing Agar dapat direkap dan diserahkan ke operator bagian pendataan Data yang benar dan akurat dapat bermanfaat kependudukan saat melakukan PPDB kejunjang SMA Negeri Perbaikan NISN, pendataan asesmen kompetensi minimum Maupun mendaftar keperguruan tinggi seperti SNMPTN Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!